Leo, selamat datang di bacaan kali ini Saya sudah menyiapkan beberapa deck seperti biasa Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate Leo, kita mulai dari deck yang pertama menggunakan kartu Lenorman Oke Oke Leo, saya pikir ini saatnya Leo untuk Bisa fokus pada kekuatanmu Dari dalam diri sendiri Daripada fokus pada masalah yang berkecamuk di luar Karena itu adalah pengalihan perhatianmu Fokusmu pada hari ini, pada kali ini Ambil hanya jika resonate dan mungkin datang mudah-mudahan tepat pada waktunya Fokuskan pada situasi yang membuatmu menjadi lebih stabil Secara emosi, secara ekonomi Dan terutama dalam hal bagaimana mengendalikan pikiran dan perasaan Itu yang utama Itu yang utama Karena apa? Karena di luar terlalu banyak Permasalahan Yang menyedot tenagamu Yang sebenarnya juga tidak worth it banget Energimu dikeluarkan ke situ Itu tidak membantumu sampai kemana-mana Kalau misalnya Leo membuatnya menjadi lebih enteng Saya sampaikan lagi Membuatnya menjadi lebih enteng Tidak membuatnya menjadi lebih besar daripada yang pantas mereka terima Perhatiannya dari energi Leo yang cuma Ya Yang cuma ada di Leo 24 jam dalam 7 hari Dalam seminggu Tidak worth it banget Fokuskan pada pengembangan diri Dan jika harus berinteraksi dengan orang-orang Yang membuat Leo merasa tidak nyaman Fokus hanya pada tujuan akhir Dan jika ada konflik Hadapi konflik tersebut secara efisien Artinya apa? Jangan terbawa emosi dan hanya menghabiskan berjam-jam waktu untuk memikirkan sesuatu yang tidak di dalam kendali Leo Itu yang bisa saya sampaikan dari 9 kartu ini Oke Leo Ini memang saatnya untuk fokus pada hasil akhir yang paling menguntungkan Saya pikir ini adalah tentang keuangan dan pekerjaan Dimana Leo sepertinya memang terlalu kaku Sorry Leo terlalu kaku Pada satu keputusan Dan sebenarnya memang keputusannya Leo tersebut adalah hal yang Leo anggap benar And it's okay Karena ini sebenarnya akan sangat berpengaruh pada bagaimana ke depannya Leo Dan Leo sangat takut bahwa Leo tidak bisa mulai menjalani ke depan dengan semaksimal mungkin Leo Tapi barangkali sepertinya memang Kritisnya Leo Somehow membuat situasi menjadi tidak terlalu supportive Tidak terlalu mendukung buat Leo Itu problemnya Jadi kalau saya lihat Leo Itu punya semua alasan untuk menjadi Leo saat ini Yang tegas Barangkali lebih dari tegas Tapi saya sampaikan adalah Sebenarnya utamanya adalah ketegasan Dan ketegasan Leo ini Memancing Memancing konflik Dengan Orang yang bersangkutan di luar Dimana konflik tersebut Memang benar yang menjadi pandangannya Leo Hanya saja ini adalah bukan orang Yang sebenarnya bisa diperlakukan seperti Sepenuhnya kayak kolega yang setara Karena mereka juga punya emosi mendalam dengan Leo Itu yang saya rasakan Jadi memang konfliknya adalah Ketika kita berkonflik Dengan katakanlah saya bilang saudara saya Saudara saya akan menjadi saudara saya Dan seberapapun saya berkonflik Dia tetap saudara saya Tapi masalahnya adalah Saya sangat yakin saya benar Dan mungkin dia punya hutang Atau punya sesuatu yang memang Leo anggap bahwa itu harus dibayar Tetapi tidak bisa pada saat ini Jadi Leo Sepertinya Leo memang fokus untuk menang Untuk benar dan menang Tetapi orang Mungkin melihat Leo menjadi tidak adil Tidak adil bukan dalam arti Bahwa hitungannya Leo salah Tapi ada hal lain Misalnya yang terkait dengan Kearifan Kebiasaan Cinta kasih Itu tidak dihitung Jadi kayak misalnya Ada orang yang memang Tidak menghasilkan secara finansial Tapi dia punya sumbangan lain yang juga berharga Waktunya dia diberikan untuk memelihara sesuatu Yang Leo juga tidak bisa bayar itu dengan uang Tetapi bayarnya adalah dengan perhatian Itu yang sepertinya missing Dan oleh sebab itu Mungkin Leo perlu untuk memandang situasi dengan cara yang berbeda Itu yang disini kartu-kartunya Kita lihat empat kartu dari mystical oracle ini Untuk menemukan apa yang lebih jauh daripada bacaan tadi Yang lebih mendasar Barangkali kita bisa mengambil satu manfaat dari bacaan ini Buat Leo The giveaway The giveaway Is the gift you offer to life Without attachment Without expecting anything back Iya tadi Kadang-kadang memang Ada hal yang perlu direlakan oleh Leo You can only give what is truly yours Jadi yang bisa diberikan adalah semua yang milik kamu Itu yang dihargai oleh universe Misalnya apa? Smile Senyum Note ini kan seperti satu persetujuan Satu blessing kepada orang lain Menunjukkan dukungan kita Note of encouragement A gentle touch And kind words Jadi Kalau menurut saya memang disini Leo Somehow Buat beberapa Leo yang resonate Yang dibutuhkan darimu adalah Mengekspresikan emosi yang terdalam Being compassion Being compassion Being kind Upper world Angels Divine helpers Divine helpers The ancient ones And the varieties Luminous being Populate The upper world It is the place Where you go to retrieve your destiny And find out Who You will Become Discover of great potentials And undreamt of possibility It is also the place where the spirits of the dead arrive When you complete the journey Iya Karena pada akhirnya Tadi saya contohkan adalah dengan saudara Pada akhirnya mereka adalah Soul tribe nya Leo Jadi Jangan Artinya Saya bukan ingin merekomendasikan Atau memaksakan sesuatu Kadang-kadang Memang harus Seseorang harus melakukan Apa yang harus dilakukan oleh dia Tapi kalau itu harganya adalah memutus hubungan Darah Memutus hubungan Yang dasarnya adalah cinta Digantikan dengan semua argumen Pada akhirnya Tau tetap akan kembali lagi Dan pada akhirnya Semua argumen Semua kebenaran Yang kita pikir adalah Itu adalah basis yang tepat mengambil keputusan Itu gak ada artinya lagi Pada saatnya nanti Just think about it The sweat lodge ini adalah Rebirth Ya Ini The womb of the mother earth Jadi kembalikan ke bumi Bumi yang begitu mencintai Tanpa mengharapkan kembali Dan sebenarnya Leo juga dilahirkan Dari situasi tersebut Ya The medicine will The medicine will is a sacred hope With the four cardinal directions Well marked It represents the cycle of life The cycles Of nature And circular patterns of our cosmos It had been Ya Jadi Kayaknya si Medicine will Ini menandakan Let go Let go Stuck Sekarang kan Biarkan mengalir Karena semua Ketika mengalir Dia akan Berputar Dan siklusnya Akan terus terjadi Tidak stuck Pada satu Tempat Oke Untuk hubungan Leo Kita akan lihat dari Relationship spreadnya Menggunakan tarot Apa yang muncul Dari bacaan kali ini Iya Oke Leo sebelah kiri The lovers Page of ones Iya Ada Emosi Atau Ada materi Barangkali juga Yang selama ini Ditahan oleh Leo Pada saat ini Mungkin Leo akan Berpikir Untuk mulai Membuka diri Dan kemudian Membuat Satu Cara Untuk menghubungkan Kembali Antara Leo Dengan orang lain Tetapi ini adalah Keputusan Internalnya Leo Dan kalau ini Dilakukan Maka Hubungannya Akan Sesuai Dengan yang Diinginkan Sudah sejak lama Dan ini adalah Hubungan yang Menyenangkan Dia Tidak lagi Akan terlalu Kaku Ya ketika Apa yang Ditahan oleh Leo Dilepaskan Dibicarakan Dan kemudian Mencari Jalan Tengah Maka Dia juga Akan mencari Jalan Keadilan Dan Mulai Mengkomunikasikannya Dengan baik Berupaya Untuk Tidak lagi Kaku Dan menyerang Leo Ini yang tergambar Dari hubungan ini Jadi hubungan ini Adalah hubungan yang Sebenarnya sangat baik Tetapi ada yang Tertahan Dan oleh sebab itu Tadi The medicine wheel Itu mengatakan Bahwa Leo Let it go Lepas Jangan Stuck disini Ambil Hanya jika Resonate Kita lihat Dari spirit guides Apa yang akan Disampaikan kepada Leo You will never Ever Find any higher guidance Than your own inner voice Iya Jadi semua itu Kembali ke Leo Dan sepertinya Memang Kuncinya Ada di Leo Oke Leo Ini bacaan buat Leo Wenita Indra Semoga membantu Salam hati dan cahaya Selamat menikmati